Sih dikirimin, nah ini tinggal ditaruh di taman nanti nih, terus randa ini cantik banget Beda dengan Kadi dan Raul, di tengah kisru dengan keluarga Anang Yunisara terciduk malah minta damai pada Santi dan Anang Hingga kasih hadiah ini, balasan Asanti mengejutkan Yunisara sempat ikut terseret dalam konflik adiknya Chris Dayanti Dan Raul Lemos dengan keluarga Anang Hermansa Ini lantaran dia membuat unggahan yang disebut netizen untuk menyindir Asanti beberapa hari lalu Namun Yuni memastikan bahwa itu hanya asumsi warganet Dia menunjukkan bahwa hubungannya dengan ibu sambung dua Keponakannya Aurel dan Asril Hermansa itu sedang baik-baik saja Itu terlihat lewat unggahan instastory Asanti Pada kamis yang menunjukkan pemberian Yuni berupa tanaman daun yang indah Makasih dikirim, tinggal ditaruh di taman Cantik banget baru aku taruh airnya Makasih yang mbak sebut istri Anang Hermansa itu Sungguh pemaaf sekali dia Belakangan ini Asanti memang lagi keranjingan berkebun dengan berbagai tanaman daun Sementara Yuni telah lebih dulu memulai dan menghadiahi Asanti Salah satu koleksinya Isarat damai guys Khawatir, meter, pembela Keluarga Anang yang sangat luar biasa Pemandangan ini cukup mematahkan dugaan netizen Soal hubungan keduanya yang ikut memanas Pada minggu 14 Juni 2020 lalu Yuni Sara mendapat kritikan pedas netizen Lantaran mengunggah tulisan di akun Instagramnya Seakan menyindir Asanti Unggahan tulisan tersebut sejatinya dibuat Yuni Untuk bercerita tentang keluarganya Dimana dia dekat dengan anak-anak dari mantan suaminya Henry Sihaan Dengan Nur Afni Oktavia Dan tak pernah menempatkan diri sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut Kira-kira menyimpil siapa guys ketika dia berkicau seperti itu Dalam captionnya dia menuliskan Tidak ada perpisahan yang baik-baik Tapi kalau akhirnya menjadi baik-baik itu memang iya Ada dikarenakan kita tahu menempatkan diri di posisi masing-masing Alhamdulillah Alhamdulillah anak-anak bisa menghargai kami Seperti kami juga menghargai anak-anak Dan kami selalu bersilatur rahmi dengan baik Sampai anak-anak lupa Kalau papa dan bundanya sudah bercerai Hehehe Dan mereka tidak pernah tahu apa penyebab perceraian kami Yang sebenarnya Apalagi pihak lain Tidak ada yang salah Yang ditulis oleh Yuni tersebut Namun ternyata sebelum itu Yuni menuliskan caption Unggahannya dengan kalimat yang lebih panjang Yang dikritik netizen karena diduga Merujuk Asamti yang kasih sayangnya luar biasa ke Aurel dan Asril Sebelumnya ada sepenggal kalimat Seperti ini di tengah-tengah caption Saya pernah menjadi istri Yang kebetulan juga ibu sambung dari Caca dan Cia Dan saya tidak pernah menempatkan diri sebagai ibu dari anak sambung saya Karena mereka mempunyai ibu kandung Nur Agni Octavia yang melahirkan mereka Saya adalah perempuan yang ada di samping papanya Dan kami layaknya sebagai seorang teman yang lengkap bebernya Hal ini yang langsung membuat Satu meter Melihat unggahan Yuni Jadi sorotan Henry sihaan tampak turut-turut komentar di kolom komentar Unggahan Yuni salah tersebut Wah rame juga ya Untung kita pisah dulu IG Instagram belum seheboh sekarang Komennya Bukan lagi ah Aku upload tentang keluarga kita Malah jadi kayak kendakwah Padahal itu Sotpas lebaran pakai HP Balas Yuni Yuni juga membalas komentar netizen Soal dirinya mengubah caption Karena orang Berpersepsi Lain Jadi lebih baik Saya hapus Sebagian tidak diganti Tapi ditambah sedikit Saya hanya ingin Berbagi channel saya Tanpa menyinggung Siapapun Jelas Yuni Tapi yang lebih tahu adalah Yuni Sarah Namun captionnya tersebut Memang terkesan Menyebutkan Menyentil Keluarga Anang Terutama Asanti Namun Berbeda Kasus antara Yuni Sarah Dan Kadi Kalau Yuni Anak mereka Tak tahu Putra sambungnya Tak tahu Apa penyebab Perpisahan Antara Antara Henry Sarah Dengan yang sebelumnya Sebelum Yuni Dan begitu pun Ketika Yuni berpisah Dengan Henry Sarah Dia pun Tak tahu Apa penyebab Pergayaan tersebut Tapi berbeda Kalau Kadi Kalau Kadi jelas Putra putrinya Awalnya hasil tahu Apa penyebab Mimi dan pipinya Berpisah Karena pipinya Diselingkuhi Dengan Raul Lemos Itu sudah Diketahui Jadi Ketika itu pun Juga Kadi Kadi juga Apakah Bilang Tidak tahu Bahwa Raul ketika itu Masih punya Istri Yaitu Sechan Jadi berbeda Kasus Ketika Yuni Menyentil Ingin menyamakan Antara dirinya Dan Kadi Dan Asanti Itu tidak sama Sungguh jauh Berbeda Dan perhatian Perhatian Putra putrinya Dia berbeda Antara Asanti Dan Kadi Memperhatikan Putra dan putrinya Dan hak asuh Anaknya pun Tidak jatuh Kepada Kadi Karena Kadi Terbukti Nyelodong Ke Raul Tapi Hak asuh Anak tersebut Jatuh Pada Anak Suaminya Itulah Perbedaannya Sedangkan Yuni Sarah Putra putranya Jatuh Hak asuhnya Pada Yuni Lalu kira-kira Bagaimana Kalian terkait Hal ini Terkait Sinyal Perdamaian Yang ingin Dilakukan Yang sudah Dilakukan Oleh Yuni Sarah Atas Terhadap Keluarga Anak Hermansa Terutama Ya Asanti Yang sempat Mendapat Sentilan Dari bahasa-bahasa Statement-statement Yang dikeluarkan Oleh Yuni Sarah Jadi jangan lupa Dalam komentar Terkait hal ini Like Subscribe Yang masih belum Tunggu Keseruan-keseruan Berikutnya Terkait Panasnya Humas Salih British Indonesia ini Terima kasih telah menonton Yuk Bye-bye Makasih ya mbak Tuh Ini sirih Tui Terima kasih.